Intro Ini adalah Mitsubishi Mirage tipe sport bertransmisi otomatis tahun 2015. Mirage merupakan city car compact yang bersaing langsung dengan Honda Brio, Kia Picanto, Nissan March, dan lain-lain. Tipe sport berbasis tipe GLS ini mendapat tambahan body kit dan DRL. Profil bannya 175-55-R15 dengan velg baru sejak facelift. Di samping ada sticker stripe bertuliskan Mirage sport. Lombu sein defender dan tipe ini belum mendapat tombol smart entry. Di sisi bawah ada side skirt yang membuatnya terkesan lebih brisi sehingga lebih sporty. Dari samping Mirage ini terasa polos dan mulai usang dibanding rivalnya. Namun justru terlihat simpel dan tidak mencolok. Desain velgnya jauh lebih baik dari velg lamanya yang hanya 14 inci. Rem belakang masih tromol, door handle model cungkil yang agak kuno. Dimensi Mirage ini cukup kompak namun tidak sekecil Honda Brio atau Kia Picanto semasanya. Lampu belakang berdesain sederhana yang masih full halogen. Secara desain memang ia tidak berusaha untuk terlihat stylish. Semuanya simpel dan seadanya. Masih ada body kit di belakang dengan aksen hitam dan tambahan reflektor. Kaca belakang dilengkapi di fogger dan wiper belakang. Serta sudah ada spoiler. Belum ada kamera parkir namun ada sensor parkir disini. Dari belakang ia terlihat cukup proporsional dengan dimensi membulatnya. Tidak terkesan singkrang namun juga tidak terlihat sangat modern. Mirage sendiri merupakan produk global yang dijual di banyak negara. Sehingga sebenarnya ia lebih berkelas dibanding Honda Brio. Walaupun di luar negeri ia tidak begitu disukai karena dianggap mobil yang sangat basic dan mengejar harga murah. Mirage ini cukup populer di Indonesia. Sayangnya hingga saat ini tidak ada update lagi untuk Mirage di Indonesia. Tidak seperti di Thailand yang sudah mendapat major facelift. Sayangnya tipe sport yang berbasis tipe GLS ini fiturnya tidak selengkap tipe exit. Tipe ini hanya ada transmisi otomatis. Begitu pula tipe exit. Transmisi manual hanya ada di tipe GLX yang merupakan base model. Karena berbasis tipe GLS, interiornya berwarna full hitam. Jok aslinya fabric hitam namun di unit ini sudah di retrim. Door trimnya full plastik yang desainnya sangat sederhana. Bagusnya power window, sisi driver sudah auto up and down. Sudah ada electric mirror namun tanpa electric retract. Setir dilengkapi airbag namun belum ada tombol audio. Untuk start mesin masih menggunakan kunci, belum gilas seperti tipe exit. Setirnya berdesain sederhana namun enak digenggam. Motor clusternya juga sederhana, belum optitron namun sudah ada MID. Head unit terintegrasi dengan USB dan AUX. Bagusnya sudah ada AC climate control di semua tipe. Cukup banyak storage terbuka di sini. Duduk di depan rasanya lega walau dimensinya kecil. Joknya cukup tebal walaupun tidak terlalu umpuk. Transmisi CVT model gate type dengan mode B untuk engine braking. Setirnya sudah bisa di tilt dan ada tombol untuk menyalakan DRL di sisi kanan. Bagusnya lagi, cok di sisi driver bisa diatur ketinggiannya. Masuk ke belakang, mirat sini terkenal cukup lega di kelasnya. Door trim full plastik yang sederhana dan tanpa door pocket. Namun sudah ada speaker belakang. Cok mirat sini terlihat kecil dan tipis. Ketika diduduki juga tidak terlalu umpuk dan posisinya agak rendah sehingga terasa agak tenggelam. Supportnya juga minim namun masih wajar untuk mobil kelas city car. Yang bagus adalah ruang kaki dan ruang kepala tergolong cukup lega dibanding Brio dan Picanto. Cok belakang nyaris tanpa headrest. Bagasi dari mirat sini bisa dibuka dari belakang. Kapasitasnya memang tidak terlalu besar namun masih cukup. Ia masih lebih lega dibanding Honda Brio dan Picanto. Pintunya terbuka luas dan ada tray bagasi yang ikut terangkat. Ban serapnya full size dengan velg yang sama seperti keempat roda lainnya. Kapasitasnya sudah cukup untuk kelasnya. Untuk memperluas bisa melipat cok belakang yang belum rata lantai dan tidak ada pembagian pelipatannya. Terima kasih telah menonton! Masuk gede dan mobil berjalan cukup halus. Respon gasnya enak. Terasa mengikuti keinginan pengemudi dengan baik. Posisi duduk di mirat juga pas. Setir bisa di tilt dan ketinggian cok bisa diatur cukup advance di kelasnya. Tidak terlalu rendah dan tinggi. Dashboardnya juga simple desainnya. Sehingga tidak menghilangi pandangan ke depan. Visibilitas lega ke berbagai arah. Mengendari mobil ini sangat mudah dan terasa sekali dimensi kompaknya. Redaman mobil ini terbilang kurang. Suara luar terdengar masuk terutama dari kolong. Roadmatch juga masuk ke kabin. Dibanding rivalnya pun ia tidak tergolong gedap. Apalagi dengan suara mesinnya yang kurang enak didengar. Mesin mirat yang tiga silinder ini secara natural harusnya enak di tarikan bawah. Kenyataannya memang demikian. Di putaran bawah ia responsif dan cekatan. Untuk stop and go sudah sangat cukup. Mobil terasa menurut dan lincah. Akselerasi positif dan menyenangkan. Uniknya di putaran atas pun mobil ini tetap enak. Karena karakter rasio transmisinya mendukung. Tarikan mobil ini terasa enak dan kuat. Sehingga tidak ada komplain soal tenaganya. Ia juga tergolong irit dibanding mobil lain sekelasnya. Karena saat itu masih jarang yang menggunakan CVT di kelas city car. Transmisinya terasa halus dan efisien. RPM dijaga rendah sehingga mesin terasa effortless. Ketika di gas, responsnya cukup baik dan bisa melajukan mobil mungil ini. Tidak ada rasa tertahan yang berlebih. Ada mode B untuk menaikkan RPM mesin. Efeknya adalah engine brake yang lebih terasa dan juga akselerasi yang lebih sigap lagi. Karena mesinnya dijaga di RPM lebih tinggi sehingga mesin lebih siap ketika di kick down. Mode B ini mirip seperti mode SD transmisi CVT Honda. Kenyamanan mobil ini agak membingungkan. Secara bantingan suspensi, ia tergolong empuk di kelas city car. Terutama suspensi belakangnya. Dibanding Honda Brio, ia jauh lebih empuk. Namun, bantingannya tidak refined. Ia terasa mengayun. Terkadang tidak terasa mantap di jalanan. Ketika di kecepatan tinggi, juga cenderung melayang. Nissan March memiliki suspensi yang empuk, namun jauh lebih refined. Tetap stabil dan mantap, serta tidak melayang. Handling mobil ini kurang enak. Ia terasa limbung, wajar akibat suspensinya empuk. Ground clearance-nya juga sedikit lebih tinggi dari city car lain seperti Brio dan Picanto. Mobil ini tidak diciptakan untuk fun to drive, karena dinamika pergendaranya yang tidak istimewa, bahkan cenderung kurang. Puput setirnya sebenarnya cukup pas, ringan, namun tidak terlalu ringan seperti ignis. Respon setirnya kurang baik, tidak akurat dan tanpa feedback. Masih wajar di kelasnya, namun jika Anda mempentingkan handling, Honda Brio adalah pilihan yang lebih baik. Overall, Mirage masih menjadi salah satu city car yang perlu dipertimbangkan. Tenaga mesinnya baik dan transmisinya sangat efisien. Kenyamanannya cukup karena kabin yang lega, serta suspensi yang empuk. Beberapa fitur-fiturnya juga terasa berkelas wajarnya produk global. Namun selebihnya, ia tidak begitu fun untuk digendarai, serta peredaman kabinnya terasa kurang. Terima kasih telah menonton!